Intro Dalam rangka pengamanan proses tahapan Pilkada Serentak tahun 2020, Kepolisian Resort Polres Kota Sibolga memaksimalkan keamanan kota dalam bentuk pengamanan terbuka dan tertutup. Hal itu disampaikan waka Polres Sibolga, Kompol R.C. Hombing diselah pengamanan proses tahapan verifikasi berkas dan dokumen calon wali kota dan wakil wali kota Sibolga, Paslon Abadi, pada selasa 29 September 2020. Selain itu disampaikannya, Polres Sibolga akan tetap melaksanakan pengamanan dan mendampingi seluruh proses tahapan pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di kota Sibolga. Dalam hal pengamanan tahapan Pilkada, maksudnya kota Sibolga, kita maksimalkan pengamanan. Baik mulai pendaftaran, menetapkan calon, semua ketiga calon yang sudah ditapkan, kita maksimalkan pengamanan. Hari ini berapa personil yang diturunkan keamanan? Hari ini 42 personil. Dan ini tetap diterapkan nanti sampai tiga bakal calon mendatang keamanan? Benar, tinggal satu. Hari ini satu, tinggal lalu satu. Polres Sibolga akan mendampingi seluruh proses tahapan Pilkada begitu keamanan? Nah, setiap tahapan Pilkada, Polres Sibolga tetap melakukan pengawalan. Wakap Polres juga mengimbau kepada seluruh warga kota Sibolga agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada berlangsung sehingga Pilkada Serentak 2020 dapat dilaksanakan dengan jujur, lancar, aman, dan berkualitas. Liputan Rizky Ramadhan, Ersa Asneli, N2STV memberitakan.